Penegakan hukum pidana itu harus betul-betul fair, jujur dan adil. Penegakan hukum pidana itu harus betul. Penegakan hukum pidana itu harus betul-betul fair, jujur dan adil. Kalau penyidik boleh menghadirkan saksi yang memberatkan, saksi makota, mumpun begitu banyak alat-alat bukti, maka orang yang dijadikan tersangka juga harus diberikan hak yang sama. Supaya penyidikan dan penyidikan itu berjalan secara adil dan berimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hadir sebagai saksi, tidak seperti yang dimaksudkan dalam KUHAP, tapi saksi seperti diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 tahun 2010, yang saya sendiri memohonnya pada waktu itu, yang memperluas pengertian saksi itu bukan hanya orang yang melihat, mendengar dan mengalami terjadinya satu dugaan tindak pidana, tapi setiap orang yang tidak selalu melihat, mendengar dan mengalami, tapi dia mengetahui tentang persoalan atau dulu persoalan terjadinya satu dugaan tindak pidana. Nah, dalam kapasitas seperti itulah saya bersedia untuk menjadi saksi yang ada chart, atau saksi yang meringankan dalam kasus ini. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan saya adalah pasal yang dipersangkakan kepada Pak Firly itu, pasal 12 dan pasal 12E dari Undang-Undang 2020-2001 tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi, yang kebetulan saya yang membuatnya. Jadi, saya yang pada waktu itu ikut mendraft, dan kemudian memwakili Presiden membahas RUU perubahan Undang-Undang Korupsi itu ke DPR sampai selesai. Jadilah Undang-Undang 2020-2001 yang memuat pasal-pasal tentang pemerasan dan pasal-pasal tentang kreatifikasi. Saya Iryana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, Pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.